Intro Eits, tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya Oke, terima kasih selamat menonton Jadi bukan yang penting posting tapi harus posting yang penting Artinya harus di cek dulu, di verifikasi dulu datanya akurat atau tidak Dan yang namanya zaman itu pasti berubah, teknologi berubah, social media pun juga berubah Saya masih ingat banget zaman dulu pertama kali saya mulai social media itu Twitter Dari Twitter berubah menjadi Facebook, dari Facebook berubah menjadi Instagram Dari Instagram berubah menjadi Youtube Tapi zaman sekarang ada lagi nih yang terbaru yang sedang happening, yang sedang kekinian yaitu TikTok, betul TikTok Nah, ketika saya berusaha untuk mempelajari TikTok, wow banyak suara-suara Ada yang bilang, Miss Mary jangan install TikTok, TikTok itu kan mainannya anak alay TikTok itu kan gak berfaedah, apa gunanya sebenarnya install TikTok? Udah deh gak usah main TikTok segala, banyak yang berkomentar itu Nah, tapi saya selalu percaya, dari impossible jadi I'm possible Setiap perubahan itu ada kesempatan untuk kita menggunakan perubahan itu untuk sesuatu yang lebih baik lagi Buat saya pribadi, TikTok itu adalah relevansi Bagaimana kita bisa relevan, bagaimana kita bisa terupdate dan kekinian Tapi tetap sesuai dengan citra kita, sesuai dengan misi dan message yang ingin kita bagikan Dan akhirnya saya install TikTok dan akhirnya inilah yang saya buat Boom, boom, boom Nah, oke Jadi tetap ada gayanya, tetap ada lagunya, tapi ada pesan khususnya Nah, jadi satu pesan yang saya ingin bagikan kepada Anda semua Ingat, selalu ada kesempatan di dalam setiap perubahan Tergantung kesempatan apa yang mau kita lakukan Supaya kita bisa menjadikan itu menjadi bermanfaat bagi banyak orang Nah, salah satunya hari ini ada narasumber luar biasa yang juga saya ingin perkenalkan kepada Anda semua Beliau adalah seorang pengusaha muda, entrepreneur yang berbasis di Surabaya Penasaran siapa? Kalau gitu langsung aja kita cek Sekarang saya ingin Anda semua buka handphone kalian Oke, dan langsung aja ke kliks.id Nah, disitu Anda bisa melihat ada sebuah artikel yang berjudul Banting setir bisnis kulit, ex-fotografer ini raih omset miliaran rupiah Malah gitu, mari saja kita sambut Agung Dwi Kurnianto Tepuk tangan yang luar biasa dong buat Mas Agung Apa kabar? Baik, baik, baik Selamat datang di I'm Possible Selamat datang juga Nah, jadi Mas Agung ini membuka bisnis usaha yang bernama Revolt Industry Betul, Revolt Industry Oke, bisa dijelaskan dulu nih, Revolt Industry itu bergerak di bidang apa? Revolt as a brand, local brand di Surabaya yang dimana fokus di barang-barang kulit dan handmade Oke, dan saya dengar-dengar awalnya bermula dari melihat video di Youtube Betul, jadi 2012 ketika lulus kuliah, teman-teman saya ketika lulus bilang, aku ikut orang aja deh dulu Aku ingin belajar dulu di orang lain, setelah itu aku bikin usaha sendiri Disitu saya mikir kenapa gak kebalik ya, kenapa kita gak berdarah-darah dulu di tangan kita sendiri Terserah ke depannya kayak gimana, yang pasti dalam Youtube kan mati Kenapa saya gak pengen nyoba dulu, dimana tanpa modal, yang dimana mimpinya tinggi banget Gak disertai dengan kemampuan pada saat itu, akhirnya saya pengen belajar deh dari Youtube Yang dimana waktu itu informasi gak secepat sekarang, tapi ada waktu itu ada social media Youtube Yang dimana saya bisa belajar dari situ Oke, backgroundnya waktu itu kuliah belajar apa? Saya DKV, desain komunikasi visual, tapi hobi saya di fotografi Yang dimana saya sempat jadi jurnalis juga, sempat daftar di Nacio Asia juga Tapi ngerasa stuck gitu Apa yang saya bisa lakukan untuk Surabaya, lebih tinggi mimpi saya, apa yang saya bisa lakukan untuk Indonesia Oleh karena itu saya nyari, saya suka produk yang terbuat dari barang-barang kulit Oke Yang dimana saya cari pengetahuan, saya cari jurnal segala macam, ternyata banyak yang gak tahu Bahwa Indonesia itu penghasil kulit sapi terbaik di dunia loh Di dunia? Terutama kulit sapi Jawa Oke Banyak yang gak tahu itu Nah, that's why saya mikir bahwa dari hasil wish tadi, kulit kan wish Saya pengen merubah menjadi sesuatu barang yang bisa dikreasikan dengan tangan saya sendiri Menjadi sebuah produk yang saya jual, gak hanya di lokal maupun internasional Oke, tahun berapa itu mau mulai? Lebih tepatnya 2014 Oke Yang saya bersama 5 teman saya, yang dimana kita bikin ini, kita sendiri yang lakukan semua Kita sewa garasi teman saya, dan hasil mulai dari garasi kecil itulah karya-karya berikutnya terbentuk Dan sekarang udah ada berapa staffnya? Kalau sekarang kami dari berlima total menjadi 43 orang Oke, luar biasa ya Saya dengar-dengar omsetnya sekarang miliaran Wah Itu benar? Kalau dibilang benar sih berapa lama dulu misalkan Jadi kalau dibilang jalan 6 tahun ini mungkin bisa iya, bisa enggak Karena memang apa yang kita lakukan ini semakin banyak kebutuhan yang kita lakukan untuk produksi Semakin banyak manusia-manusia yang kita ajak untuk bergabung di movement ini Dan semua itu juga dilakukan dan bisa didapatkan karena Mas Agung juga aktif untuk bisa mempromosikan di sosial media Seberapa pentingnya kak promosi di sosial media itu berpengaruh dalam bisnis Mas Agung? Menurut saya sangat membantu dan sangat penting Karena dulu ketika teman-teman saya 2012 ke bawah itu mikir kalau ingin bikin usaha At least distro waktu itu Kalau aku ingin bikin usaha berarti aku harus punya offline store Ketika punya offline store, pajaknya berapa tuh? Modalnya berapa? Kalau kita punya toko, biaya untuk ngisi tokonya berapa lagi gitu loh Nah sekarang dengan kemajuan zaman, revolt industry pun belum punya konsep store sendiri sebenarnya Kita basicnya online, dimana kita di Instagram lebih gedenya Website kita masih lagi proses juga karena kita mau rebranding Incomers kita lakukan juga maupun offline event Oke, jadi tetap sampai hari ini pun juga menggunakan jasa social media ya Untuk membantu branding dan juga membantu mempromosikan produk-produknya Penasaran pengen tahu seperti apa sih produk dari Revolt? Saya ada bawa beberapa untuk Miss Jadi Miss, dari packaging Kami bikin juga dari daur ulang Oke Betul, dari packagingnya Oke, dan ini apa nih? Nah ini sling bag Sling bag Oh, wow Ini jahit sendiri? Yup Itu handmade Yang dimana ini full hand stitch Oke Full jahit tangan Oke, luar biasa Tepuk tangan dulu dong Oke, dan produk ini pun juga sekarang ada di mancanegara ya Bukan hanya di Indonesia aja Jadi dari online tadi Aku juga bisa mengembangkan bisnisku bahwa Produkku bisa dikenal gak hanya di Indonesia saja Customer-ku paling jauh dari Rusia, terakhir beli, paling sering Jepang Oke Offline store juga aku ke US juga Paling sering Jepang dan Malaysia sih Oke Dan mereka itu mengetahui produk Anda karena Social media Social media Ini salah satu contoh bagaimana Menggunakan kesempatan Ya dalam perubahan-perubahan Menjadikan sesuatu yang lebih bermanfaat Nah, untuk Anda Khususnya anak-anak muda Pasti banyak banget yang pengen buka usaha Tapi Biasanya tuh Gak semulus itu Bahkan saya denger-denger di awal tahun pertama Revolt Industry juga hampir bangkrut Bisa diceritakan kenapa waktu itu hampir bangkrut? Sebenarnya bukan hampir bangkrut Bahkan sudah Minus Kalau dibilang teman-teman Revolt berangkat dari nol Menurut saya salah ya Kami berangkat dari minus Yang dimana di 2014 Garasi yang saya sewa itu Satu rumah kebakaran Kebakaran hebat Terus kami juga setelah itu kami vakum Pindah lagi ke daerah Tenggilis Dekat sini Kebanjiran Kemalingan juga pernah semua Tapi yang paling saya ingat adalah Ketika musibah kebakaran itu Yang bikin saya untuk bisa Bangkit atau bisa berdiri lagi adalah Motivasi dari diri saya Yang pasti dari dukungan teman-teman juga Customer-customer yang sudah percaya sama saya Kayak gitu Jadi ada satu momen Yang dimana saya ketika Oke kita buka laptop deh Kita lihat apa yang bisa kita lakukan ke depannya Kita sudah berakhir di sini Alhasil ada satu email Yang saya ingat Dari teman Bukan teman Ada orang Singapura Yang bilang I'm sorry to hear that Saya sangat turut berduka atas kejadianmu Kejadian yang Anda timpa Saya gak kenal Anda Kita gak pernah bertemu Tapi izinkan saya membantu Selain doa adalah berupa materi Yaitu duit Wow Gak dikenal Gak dikenal Mengkontek Betul Mengirim duit Kenapa menurut Anda Dia melakukan hal itu Nah ketika saya tanya Apa yang bikin kamu Sepercaya ini Yang dibilang semangatmu Apa yang kamu Hadirkan di social media At least Instagram Dan komunikasimu dengan customer Kamu ceritakan Manusia-manusianya yang di belakang Revolt itu kamu ceritakan Ada timbul spirit Atau energi yang tersampaikan Oleh customer-customer Kayak gitu sih Jadi kayak Wah disitu saya ngerasa Sama teman-teman Bukan duit nih Tapi kepercayaan Motivasi saya dari situ Sampai akhirnya ada teman juga Datang Aku bantu kamu Aku pinjamkan Sejumlah modal Balikin Kapan revolt bisa Tanpa bunga Wow Selalu ada jalan ya Untuk orang yang masih punya harapan Oke Terakhir berarti pesan Untuk teman-teman semua Khususnya anak-anak muda Yang ingin sukses di dunia digital Khususnya ketika yang pertama kali memulai Pesan dari Mas Agung apa nih? Kalau saya bukan ngasih pesan ya Tapi saya share aja Jadi yang saya lakukan adalah Action sekarang Oke Channelingnya dipertambah Dan yang pasti Teruslah hidup Dan berusaha Terus hidup dan terus berusaha Luar biasa Oke Satu quote dari saya Untuk anda semua Kita lihat quote berikut ini Oke Jangan takut akan digitalisasi Tapi takutlah Jika kamu tidak mau beradaptasi Oke Ya Jadi gak boleh takut Untuk bisa berjelasan Tapi kita harus Mau mengimprove Dan beradaptasi Gak semua orang juga Berjodoh dengan Bisnis ini sebenarnya Kita harus Mencoba dulu Intinya Gak Do it around Misalnya ya kan Slap modiar Ya Hai friends Terima kasih ya Kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini Nah Untuk kamu yang ingin Nonton langsung I'm Possible Di Studio Metro TV Jakarta Langsung bersama saya Bisa langsung Kunjungi link Di bawah ini ya Nanti kamu bisa daftar Dan kamu akan masuk ke dalam Grup WhatsApp Di sana akan ada langkah-langkahnya Dan pendaftaran gratis Jadi tunggu apa lagi Daftarkan diri kamu sekarang juga Bawa teman yang banyak Dan sampai ketemu di Studio Grand Metro TV Oke Di aplikasi Merry Riana Tersedia lengkap Video-video Youtube terbaru saya Artikel yang up to date Post inspirasi Koleksi merchandise Workshop dan seminar Yang bisa kamu dapatkan free Dan download sekarang juga Gratis Sub indo by broth3rmax